Halo Pembesar, selamat malam. Wakil Menteri Pertahanan Safri Samsudin melakukan inspeksi dan meninjau pembuatan kapal perang di galangan 1 dok Kota Bahari, Cilincing, Jakarta Utara. Sidak untuk melihat dari dekat pabrik dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Laut. Wamen Pertahanan Safri Samsudin meninjau pembuatan kapal perang di galangan 1 dok Kota Bahari di Jalan Sindang Laut, Cilincing, Jakarta Utara bersama dengan jajaran TNI Angkatan Laut. Peninjauan langsung ini terkait pembuatan kapal alutsista milik TNI AL yang sedang dikerjakan guna memenuhi kebutuhan kapal perang. Kapal-kapal perang yang dibuat di dok Kota Bahari dilapisi perangkat baja dari Krakatau Sil, sedangkan mesin kapal masih dibuat dengan kolaborasi barang-barang impor. Kapal-kapal perang ini diperkirakan akan selesai di tahun 2014. Pembuatan kapal ini dilakukan untuk memodernisasikan peralatan milik TNI Angkatan Laut. Khusus untuk modernisasi peralatan TNI Angkatan Laut. Kita lihat dari dua sisi. Satu sisi dari kebutuhan kapal pombatan. Satu sisi dari kebutuhan kapal non-pombatan. Saat ini kita sekarang sedang melihat proses pembuatan kapal non-pombatan untuk modernisasi peralatan milik TNI Angkatan Laut dengan akan membangun kapal tanker. Kemudian juga nanti akan membangun kapal MST. Hal lain berikutnya akan hadir pukul 21 waktu Indonesia Barat dan saat lagi Anda dapat menyaksikan lanjutan Saresehan Anas Negeri. Sampai jumpa.